Karena memeras seorang pengembudi ojek online, para pelaku juga menganiaya dan mengintimidasi korban. Selain menderita luka, korban juga kehilangan uang 6 juta rupiah yang dirampas komplotan polisi gedungan tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa lencana palsu, korek api berbentuk pistol, serta mobil yang digunakan para pelaku untuk beroperasi. Selain mengukul, juga para pelaku ini menodongkan benda sejenis senjata api, tapi setelah kami lakukan pemeriksaan itu ternyata korek api ya. Karena ketidaketauan juga kan si korban merasa takut dan terintimidasi sehingga menyerahkan ATM beserta pinnya. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Acara ini dipersembahkan oleh Asap hitam masih mengepul di Pasar Keroya Cilacap, Jawa Tengah pasca kebakaran kami sore kemarin. Petugas masih melakukan pendinginan di lokasi. Sejumlah pedagang mengais barang-barang berharga mereka yang tersisa. Sementara sebagian pedagang lainnya menggelar dagangan di trotoar depan pasar. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Iya kebakaran semua, ada pisang harga 500. Pisang, ada yang diimbu. Berarti nggak bisa diselamatkan? Bisa, kosong. Sebelumnya kebakaran melanda Pasar Keroya Cilacap, Jawa Tengah kami sore kemarin. Dengan cepat, api merambat dan menghanguskan lebih dari 300 kiosk. Para pedagang pun panik dan berupaya memadamkan api sambil menyelamatkan barang dagangan. Kebakaran terjadi saat pasar baru saja tutup. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, INews melaporkan. Oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek dan dibuang ke sungai serayu ditangkap. Yahya Stakuf terpilih sebagai ketua umum PBNU, periode 2021-2026. Kegi Maulana Fikri akan bermain di Laka Indonesia versus Singapura. Halo, selamat sore pemirsa. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja sebagai pembuka INews sore hari ini? Halo, selamat sore Syafa dan pemirsa kita akan awali INews sore hari ini dengan informasi sebuah mobil bak terbuka terbakar di Tanjung Jabung Tibur, Jambi ketika acara pernikahan. Mobil diduga membawa minyak ilegal dan meledak mengakibatkan tenda pernikahan dan tiga motor ikut terbakar. Ledakan dan kobaran api dari sebuah mobil pikap mengagetkan warga di Desa Lamburluar, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar karena mobil yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar dekat lokasi resepsi pernikahan warga. Minyak yang dibawa mobil membuat api cepat membesar dan merambat ke tenda pernikahan. Ada tiga motor yang juga ikut terbakar karena terparkir dekat dengan mobil. Sekitar satu jam, api baru berhasil dipadamkan oleh warga yang bekerjasama menggunakan peralatan seadanya. Teriakai adik aku, aku bilang hidupkan mesin, hidupkan mesin. Mesin penyuci motor, nah itulah bang. Langsunglah aku siram terus tuh, siram terus. Prosesnya sekitar satu jam lah bang. Nah inilah untuk membunuh api ini, inilah untuk meredakan api ini. Pasir sama lumpur. Nah itulah bang, yang saya tahu. Kalau unit motor tiga, yang berada dikebakar total, yang dua itu bodi, bodi motor itu habis. Karena masih barang yang dekat di situ kan disorong. Jadi masih sempat tersorong. Yang ini kan dikunci setang, tapi tersorong jatuhnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara resepsi pernikahan tetap dilanjutkan setelah bekas kebakaran dibersihkan. Masih dari Sumatera, pemirsa kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di jalan tol Trans Sumatera siang kemarin. Empat orang tewas dan belasan orang lainnya terluka. Kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan minibus dan truk ini terjadi di jalan tol Trans Sumatera. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan parlindungan melaju dari arah Lampung Tegah menuju bandar Lampung, berpindah dari lajur cepat ke lajur Lampung. Hal ini terjadi karena ada minibus selain yang tiba-tiba juga berpindah lajur dan hendak mendahului dengan kecepatan tinggi. Akibat peristiwa ini, empat orang penumpang minibus meninggal dunia dan sebelas orang lainnya mengalami luka-luka. Keempat korban tewas merupakan warga Kabupaten Waikadar. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Yahya Holil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besarna Datul Ulama PPNU periode 2021-2026. Yahya meraih suara terbanyak mengalahkan Saib Akil Siraj dalam pemilihan suara. Yahya Holil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besarna Datul Ulama periode 2021-2026. Yahya terpilih berdasarkan hasil pemilihan langsung atau voting dari peserta Muktamar ke-34NU yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Pria yang akrab di Sapa Gus Yahya ini memperoleh 337 suara, sedangkan pesaingnya Saib Akil Siraj meraih 210 suara. Ada pun satu suara dianggap batal. Atas kemenangan ini, Gus Yahya melangsung memeluk Saib Akil Siraj. Sebagai Ketua Umum Terpilih, Gus Yahya mengajak semua pihak menyuruhkan masa depan yang lebih baik bagi NU dan Indonesia dengan menghidupkan kejayaan di era Gus Dur. Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan sendiri. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu menggantikan beliau setelah kiasa. Nah, tetapi kita semua, masyarakat, Nato Tulama, jelas-jelas masih membutuhkan fungsi Gus Dur, membutuhkan peran Gus Dur, membutuhkan kejayaan Gus Dur. Maka, kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nato Tulama sebagai organisasi bisa hadir laksanat. Yang masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nato Tulama, layanan yang diberikan Nato Tulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah, seolah-olah, gudur, hadir laki. Gus Yahya lahir di Rembang 16 Februari 1966 dan menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Katib Ampe BNU dan menjadi anggotawan Timpres pada tahun 2018. Tim Liputan AY News melaporkan. Pemirsa drama mewarnai Muktamar ke-34, Nato Tulama, yang digelar di Gedung Serba Guna Universitas Lampung. Kericuan sempat terjadi saat pembahasan tata tertib. Namun demikian, Muktamar NU bisa berjalan lancar. Kericuan mewarnai Muktamar ke-34, Nato Tulama, yang digelar di Gedung Serba Guna Universitas Lampung. Insiden terjadi saat pembahasan tata tertib Muktamar pada Rabu Petang. Sejumlah peserta Muktamar berdiri dan menyampaikan protes kepada Ketua Sidang. Mereka meminta pembahasan pasal 3S1 dan 2 draft tata tertib Muktamar dibahas lebih dulu. Sementara sebagian pengurus pembahasan pasal ini dibahas di akhir karena dianggap menghambat pembahasan pasal lain. Meski sempat memaras, perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan. Tata tertib. Muktamar disahkan pada Rabu Malam dengan total 27 pasal yang disahkan. Salah satunya perihal mekanisme pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Miftahul Ahyar ditapkan sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021 hingga 2026. Ia ditapkan melalui musawarah mufakat 9 anggota Ahlul Haliwal Agdi atau Ahwa. Tugas pertama Miftahul Ahyar sebagai Rais Am adalah menyetujui kandidat calon Ketua Umum PBNU yang saat pengangkatan Rais Am memasuki tahapan pemilihan. Dalam pemungutan suara pemilihan, Ketua Umum PBNU sempat memanas. Namun demikian, pemilihan Ketua Umum berjalan dengan lancar. Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Hali Stakup memeluk calon inkambensain Akil Siraj. Said Akil mengaku bangga atas pencapaian Gus Yahya dan akan tetap mendakwakan Islam. Tim Liputan AI News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa tiga oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga menjadi penabrak pasangan Sejoli Handi dan Salsabila di Nagrek Jawa Barat. Polisi melimpahkan kasus ini ke pihak Denpom 3 Siliwangi. Polida Jawa Barat melimpahkan kasus taprak lari Sejoli di Nagrek Jawa Barat kepada TNI Denpom 3 Siliwangi. Kasus dilimpahkan karena diduga pelakunya berupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Selanjutnya Denpom TNI akan mengusut kasus ini. Pihak Denpom TNI belum memberikan penjelasan secara resmi mengenai penangkapan pelaku. Kasus tersebut dilimpahkan ke Pondang 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pondang 3 Siliwangi. Dan pemirsa terkait sudah diketahuinya pelaku pembuang Sejoli. Sudah bergabung bersama kami orang tua Mendiang Handi Saputra, Pak Etas Hidayatullah. Selamat sore Pak Hidayatullah. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore, sore. Baik, Pak Hidayatullah sebelumnya kami kembali mengucapkan duka cita yang mendalam untuk peristiwa yang menimpa alam marhum anak Anda. Pak Hidayatullah, ini kabarnya pihak kepolisian sudah menangkap pelaku meskipun informasinya belum begitu jelas kita dapatkan. Apakah pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga? Sampai saat ini dari pihak kepolisian belum ada yang ngembel ke saya, masih tahu begitu. Saya tahunya dari media-media saja, saya lihat-lihat di HP gitu. Baik, berarti belum dihubungi terkait dengan penangkapan ketiga pelaku. Tapi sebelum hari ini yang dinyatakan bahwa ada penangkapan, sebelum-sebelumnya juga tidak ada koordinasi dari pihak kepolisian? Belum, belum ada. Baik, jadi Pak Hidayatullah ini mendapatkan perkembangan kasus ini bagaimana, Pak? Saya melihat di media saja, di HP-HP gitu, di titik-titik media gitu, melihat-lihat, begitu. Baik, hanya mengikuti perkembangan dari media masa? Ya, mengikuti perkembangan dari media saja. Kalau dari pihak berwajib belum ada yang menghubungi saya. Baik, kalau mengenai Oknum TNI yang diduga ini menjadi tiga pelaku, Pak Hidayatullah mendapatkan informasikah? Selain dari media ini, apakah ada informasi misalnya dari saksi-saksi tetangga yang berada di lokasi kejadian atau warga di sana? Tidak ada, cuma tahu sendiri saja dari HP gitu. Karena setiap hari saya buka HP gitu, di titik-titik gitu, lihat-lihat gitu. Kalau tidak ada perkembangan baru lagi gitu. Baik, berarti memang sama sekali tidak ada informasi terkait terduga pelaku ya, Pak ya? Iya, iya. Baik, hasil otopsi, ini almarhum anak Anda diduga ini meninggal dunia karena dibuang ke sungai. Sebenarnya pada saat itu almarhum masih hidup kabarnya. Karena ada ditemukan pasir sungai di dalam paru-paru korban. Tanggapan Anda, Pak? Apa ada informasi terkait hal tersebut juga? Ya, mungkin dari awal kejadian saya dapet informasi yang laki-laki anak saya itu masih hidup begitu. Dan hasil forensik menyatakan dia dibuang lagi hidup. Katanya masih ada pasir, air, begitu. Baik, tapi pada saat dua korban ini, Handi dan Salsabila diangkut ke mobil, apakah ada saksi yang melihat bahwa almarhum Handi, anak Anda, memang ini masih hidup, Pak? Kata yang di Lono TKP yang bantuin melihat gitu, nangkat. Katanya Handi masih bisa bergerak tangannya dan nafasnya masih ada, begitu. Kalau yang perempuan tidak ada. Itu yang mengatakan seperti itu siapa, Pak, tadi? Yang di TKP. Yang di TKP, saksi mata? Iya, yang dari orang-orang yang di sana gitu. Kan kebetulan saya mah tidak tahu kronologis kejadiannya, karena saya kan lagi di Bandung. Saya juga dapet kabar dari anak saya yang pertama, si Bel, jam setengah empat. Bapak pulang, si Handi keberakan. Cuma bilang begitu aja. Saya pulang, datang ke rumah dari Bandung itu, datang ke rumah itu sekitar jam 10 ewat lah. Baik, Pak Hidayatullah, sebelumnya mohon maaf, ini mungkin terlalu agak berkembang, tapi saya ingin tanyakan, sebelum peristiwa tabrak lari tersebut, apakah anak Anda ada terlibat? Mungkin permasalahan atau seperti apa yang diketahui pihak keluarga? Atau mungkin memang pihak keluarga menganggap bahwa ini adalah memang murni kecelakaan tabrak lari, seperti itu, Pak? Nah, kalau itu kan anak saya nggak punya musuh, nggak punya apa, teman-temannya juga banyak, baik-baik. Anak saya nggak pernah berbuat jahat, begitu, Pak. Baik, baik. Sekali lagi ini pelaku kabarnya sudah ditangkap, harapan Pak Hidayatullah, seperti apa? Kalau harapan dari keluarga, biarpun, oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan, seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang, begitu, Pak. Baik, itu tentunya harapan Bapak, keadilan untuk kasus ini untuk anak Anda, dalam kasus tabrak lari, yang menimpa almarhum Handi dan Salsabila. Terima kasih, Pak Hidayatullah, selamat sore. Pemirsa kasus kecelakaan pasangan sejoli di Nagrek, Jawa Barat, yang berakhir dengan upaya penghilangan korban, membuat geram masyarakat. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik ini menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan sejoli, Handi Saputra, dan Salsabila, yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah limbangan Garut. Setelah dinyatakan hilang, selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah sekitar 5 km di sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian... Tim Nasi Indonesia mempersiapkan mental dan fisik jelang leg 2 melawan Singapura. Kami kembali dengan informasinya. Usah Jeda. Kami kembali dengan Salsabila. Kami kembali dengan Salsabila, Terima kasih.